Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Presiden Jokowi Dodo menyampaikan komitmen Indonesia untuk menjaga hutan dan juga mengurangi pemanasan global saat berbicara di forum KTT Pemimpin Dunia tentang perubahan iklim di Glasgow, Skotlandia. Presiden Jokowi mengungkapkan Indonesia berhasil menurunkan tingkat kebakaran hutan dan emisi. KTT kemarin saya menyampaikan bahwa sektor kehutanan dan lahan di Indonesia akan mencapai net karbon sink pada tahun 2030. Ini adalah komitmen Indonesia untuk menjadi bagian dari solusi. Tapi yang nyata Indonesia di sektor kehutanan tidak terbantahkan. Pada tahun 2020, tingkat kebakaran hutan di Indonesia diminimalisir hingga 82 persen. Pada tahun 2019, penurunan emisi dari hutan dan tata guna lahan juga ditekan hingga 40,9 persen jika dibandingkan tahun 2015. Deforestasi hutan di Indonesia juga mencapai tingkat terendah dalam 20 tahun terakhir. Ini dilakukan saat dunia tahun lalu kehilangan 12 persen lebih banyak hutan primer dibanding tahun sebelumnya. Dan ketika banyak negara justru mengalami kebakaran hutan dan lahan terbesar sepanjang sejarah. Menangkan saya berbagi perspektif menjadikan hutan bagian dari aksi iklim global. Pertama, perhatian kita harus mencakup seluruh jenis ekosistem hutan. Tidak hanya hutan tropis, tapi juga hutan iklim sedang dan borel. Kebakaran hutan misalnya berdampak pada emisi gas rumah kaca dan keanikkaragaman hayati apapun jenis ekosistemnya.